selamat datang kembali ke channel zona forex kita bahas dan tentu seperti biasanya saya menggunakan website daripada forexfactory.com untuk membahas jadwal kalender ekonomi yang akan rilis hari ini langsung aja kita lihat check it out oke untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini pukul 22.00 ya disini ada 2 data high impact yang pertama ada CB Consumers Confidence kemudian ada GOTS Job Opening yang pertama kita akan membahas mengenai CB Consumers Confidence dulu ya jadi kalau kita lihat CB Consumers Confidence ini adalah indikator ekonomi yang mengukur tingkat kepercayaan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini jadi kalau kita mau melihat ketika tingkat kepercayaan konsumen ini naik ya atau bergerak mendorong lebih tinggi maka ada pendorongan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik karena konsumen cenderung lebih mungkin seperti menghabiskan uang ya menghabiskan uang mereka pada pembelian barang dan jasa dan tentunya ini akan ada hubungan juga dengan inflasi jadi ketika kepercayaan konsumen ini melihat kondisi inflasi itu sangat tinggi oke maka yang terjadi adalah kepercayaan konsumen ini kemungkinan akan menurun karena kan melihat kondisi inflasi tinggi otomatis harga barang dan jasa kan meningkat cukup mahal gitu dalam hal ini jika kepercayaan konsumen itu menurun maka mereka akan lebih cenderung untuk menahan pengeluaran dan mengurangi pembelian barang dan jasa sehingga dapat menurunkan permintaan dan mendorong penurunan harga namun jika permintaan masih tinggi hal ini bisa justru memburuk inflasi itu jadi kalau kita melihatnya kesimpulannya nih kalau inflasi naik contohnya seperti kemarin ya 3,4% dan ternyata data CB Consumer Confidence yang menunjukkan daya beli masyarakat ya atau kepercayaan konsumen itu tinggi inflasi sudah tinggi kepercayaan masyarakat tinggi ya angkanya atau aktualnya menunjukkan angka positif naik di atas daripada forecast ya tentunya kondisi tersebut akan menunjukkan atau mendorong kondisi indeks dolar akan terjadi kenaikan karena ekonominya semakin baik ya atau semakin kuat gitu loh dan ini mendorong inflasi lebih tinggi gitu dan hal tersebut salah satu PRnya si Jeremy Powell gitu loh untuk menurunkan inflasi karena semakin tinggi inflasi semakin tinggi untuk harga barang-barang dan jasa meningkat ini adalah PR yang utama gitu karena ketika semakin tinggi kondisi inflasinya karena didorong oleh daya beli masyarakat yang besar nah ini akan menambah kondisi inflasi semakin kuat jadi kalau kita lihat datanya ya dengan kondisi tersebut kalau kita perhatikan dari data Desember ya tanggal 20 Anda bisa lihat di story-nya disitu previous-nya kan 101 ya kemudian forecast-nya naik 104 dan kita ketahui waktu itu inflasi kan kurang lebih ada di angka 3,3 ya ternyata dengan kenaikan daya beli masyarakat tinggi dari data CB Consumer Confidence naik 110,7 ya kita lihat inflasi kemarin naik sebesar 3,4% gitu dan ini memperkuat indeks dolar semakin kuat dan akan rilis malam ini ya tanggal 30 Januari kalau kita lihat previous ke forecast-nya ada kenaikan kembali dari 110,7 prediksinya ya naik 113,9 jadi ketika aktualnya nanti dari apa yang saya jelaskan tadi ya menghasilkan angka sesuai dengan forecast atau naik di atas forecast maka akan memperkuat inflasi saat ini jadi indeks dolar akan terjadi kenaikan karena kondisi ekonomi meningkat ya seperti itu tapi kalau daya beli masyarakatnya turun dari data CB consumer confidence-nya itu di bawah forecast bahkan di bawah previous ya baru disitu menunjukkan negatif terhadap indeks dolar karena dianggap ekonominya terjadi penurunan atau inflasinya akan terjadi penurunan ya gambarannya seperti itu jadi itu yang paling penting teman-teman bisa lihat nanti aktualnya apakah di atas forecast atau di bawah forecast dari penjelasan yang saya sampaikan oke sekarang kita akan membahas di data berikutnya adalah GLTS Job Opening oke kemudian jadwal kalender ekonomi yang akan rilis adalah GLTS Job Opening dimana ini adalah survei yang dilakukan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat yang dimana bertujuan untuk mengumpulkan data tentang jumlah lowongan pekerjaan yang ada serta perputaran tenaga kerja dan jumlah pekerja yang direkrut atau yang di PHK jadi survei GLTS ini memberikan gambaran yang lebih rinci tentang pasar tenaga kerja daripada hanya mengukur tingkat pengangguran data GLTS juga sangat berpengaruh ya terhadap kondisi ekonomi di suatu negara jadi kalau kita lihat teman-teman bisa lihat ya di apa namanya grafik yang disini oke nah anda bisa lihat disitu posisinya dari data yang ada selamat kurang lebih ya 3 bulan ini ada penurunan hingga di posisi terakhir anda bisa lihat di tanggal 3 Januari dimana rilis dari angkanya yaitu previousnya adalah 8,85 juta menghasilkan aktual sebesar 8,79 juta artinya ada penurunan sebesar 62 ribu dari bulan sebelumnya dan menjadi 8,79 juta pada bulan November 2023 jadi kalau kita lihat dengan adanya data tenaga kerda atau penurunan yang cukup signifikan selama 3 bulan sampai 4 bulan ini dari data GODS job opening menurut saya dengan posisi seperti ini akan menunjukkan aktivitas adanya penurunan atau indeks dolar tersebut akan terjadi penurunan ketika angka daripada aktualnya ini di bawah forecast jadi kalau kita lihat dari prediksinya kembali dari previous ke forecastnya dari angka 8,79 juta menjadi prediksinya dari forecastnya adalah 8,73 juta jadi ada penurunan angka kembali maka ketika aktualnya sesuai dengan forecast maka akan menunjukkan negatif terhadap indeks dolar artinya indeks dolar akan terjadi penurunan kalau memang sesuai dengan forecast tapi kalau angkanya meningkat jauh di atas forecast bahkan jauh di atas previous baru menunjukkan positif terhadap indeks dolar karena dengan adanya dibukanya lowongan pekerjaan yang lebih banyak maka disitu terlihat banyak ekspansi dari perusahaan perusahaan membuka lowongan pekerjaan tersebut ya tentunya mengurangi banyak orang yang menganggur otomatis kan mereka banyak menerima pekerjaan menerima gaji dan itu menunjukkan positif untuk ekonomi di suatu negara tersebut yang akhirnya mendorong tingkat inflasi dan kondisi ekonominya makin kuat dan dolarnya juga makin meningkat atau menguat itu gambarannya tapi kalau nanti data geotis job opening sesuai dengan forecastnya maka indeks dolar akan terjadi pelemahan karena dianggap kondisi daripada data lowongan pekerjaan itu sangat kecil jadi tidak ada perusahaan yang ekspansi kemudian banyak orang yang tidak mendapatkan pekerjaan otomatis apa yang dia terima atau gaji atau upah itu tidak ada jadi memperkecil posisi tersebut maka ekonomi Amerika dianggap buruk ya dalam mengenai lowongan pekerjaan itu sangat penting sekali jadi gambarannya seperti itu kalau kita lihat dari prediksinya dari dua informasi ini dengan yang pertama data sibikan summer confidence kalau memang betul-betul menguat ya tentunya indeks dolarnya akan menguat sesuai dengan forecast tapi kalau job openingnya turun tenaga kerja itu tidak banyak yang mendapatkan pekerjaan baru ya tentunya indeks dolar terjadi penurunan dari dua data ini sih memang secara keseluruhan ya berlawanan tapi memiliki hubungan yang menurut saya sangat erat karena dari job opening dan sibikan summer confidence ini menurut saya berhubungan artinya seperti ini kalau banyak orang banyak perusahaan ekspansi dan memberikan banyak lowongan pekerjaan otomatis banyak orang yang bekerja tidak ada orang yang menganggur maka mereka mendapatkan upah dan tentunya dengan mereka memiliki uang mereka akan aktif dalam membelanjakan baik di apa namanya barang dan jasa gitu itu yang akhirnya akan menjadikan kenaikan inflasi dan itu menjadikan PR daripada si Jeremy Powell untuk menekan inflasi tersebut itu permasalahannya ada di sana jadi kita akan lihat dimana hasil aktualnya untuk pukul 22.00 malam ini dan insya Allah saya akan informasikan hasil aktualnya langsung di grup telegram yaitu ZF Brotherhood teman-teman bisa ikutin link ada di deskripsi dan insya Allah saya akan sampaikan sesuai dengan data yang keluar ya semoga aja sesuai dengan ekspektasi kita dengan kondisi jadwal kalender ekonomi malam ini yang akan rilis oke mungkin ini yang bisa saya sampaikan semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan buat teman-teman semua dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dan sekali lagi jangan lupa subscribe like komen dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex thank you buat semuanya salam sehat salam profit konsisten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh now come back to my channel Zona Forex